Sesosok mayat yang ditemukan dengan kondisi terbakar di sebuah flyover Brebes merupakan seorang sopir ojek online asal Kabupaten Tegal. Kamis siang, ratusan rekan korban sesama Ojol mendatangi kamar jenazah RSUD Brebes untuk membawa jenazah ke rumah duka. Ratusan Ojol ini tengah berduka karena sesosok mayat yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di flyover desa Kramat Sampang, kecamatan Kersana Kabupaten Brebes ternyata adalah rekannya bernama Selamat Ariswanto, 33 tahun, warga desa Dampia, kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Keluarga korban juga mendatangi kamar jenazah RSUD Brebes, istri korban Mardiani, 32 tahun, terlihat tambah dan ikhlas atas kejadian naas menimpa suaminya. Bertemuan terakhir dengan suaminya, yaitu saat suaminya pamit mengojek usai sholat mahrib. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anaknya yang masih bayi yang berusia 4 bulan. Istri korban berharap polisi cepat mengungkap pelaku pembunuhan keji terhadap suaminya. Sementara itu, rekan korban sesama Ojol, Sugihartono, mengatakan korban dikenal baik dan suka menolong sesama driver Ojol. Suat terakhir kali, sebelum diketahui tewas mengenaskan, korban tengah mangkal bersama dirinya di perempatan lampu merah Pacific Mall. Namun sekitar pukul setengah tiga pagi, ada seorang penumpang laki-laki mengenakan tas ransol yang meminta diantar ke wilayah Kecamatan Tanjung Brebes. Pia keluarga maupun rekan korban berharap agar pelaku yang tega menghabisi nyawa korbannya dengan sadis bisa segera ditangkap. Setelah diotopsi oleh tim lapor Polda Jawa Tengah, jenazah sopir Ojol ini dibawa ke rumah duka di Tegal untuk dimahamkan oleh pihak keluarga. Juli Herbianto, Kompas TV, Brebes.